Sekitar tanggal 7 kejadiannya kemudian soalnya sudah rame sekali di media sosial Kemudian teman-teman media banyak bertanya kepada saya Hari ini kita sudah, dan ini pula petugiannya telah mengungkap Kasus penginian ini Ini adalah laporan dari adanya korban saudara MM kejadiannya TKP di sekitar daerah Palmera Depan salah satu stasiun provisi, stasiun kompas pada saat itu Memang ada satu kegiatan depan Salon wali kota Makassar kemudian terjadi sekitar pukul 18.40 setelah maghrib Seperti apa yang berita di media sosial yang ada Juga ada beberapa saksi saksi di TKP Kemarin kita berhasil mengamankan ada 5 orang 5 orang tersangka dan ada 2 yang masih DPO Yang pertama adalah saudara F sendiri Sekitar umur sekitar 40 tahun perannya dia adalah eksekutor Pada saat itu mungkin bisa jadi media sosial Dia melakukan penusukan kepada korban Kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ditunggu oleh rekannya sendiri Kemudian ada saudara MNM MNM ini laki-laki umur 50 tahun Peran dia adalah dia yang menyuruh untuk melakukan eksekusi Penusukan tersebut Yang ketiga saudara S Ini yang mengarahkan Dan menyampaikan situasi kepada eksekutor Bagaimana situasi di TKP saat itu Kapan dia harus berkerak Ini saudara S Kemudian ada saudara AP Ini adalah perannya dalam memantau situasi lapangan Nanti berdasarkan apa yang sudah dilihat di lapangan AR Ini yang sebagai joginya juga Lagi TH ini sebagai joginya Kemudian saudara AR untuk memantau situasi lapangan ini Dua sudah dikatakan nomin namanya Dan kita mengharapkan juga kepada persatuan ini Untuk bisa mengarahkan diri kepada Kepolisian Polda Mikrojaya Karena sudah kita dikabui Memang mengalami luka pada saat itu Dilarikan ke rumah sakit Sampai dengan saat sekarang ini Sudah membaik Karena memang Tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Tersangka ini Tidak sampai Mengakibatkan atau membahayakan jiwa Misi korban sendiri Ini mungkin dari saya Terima kasih Jadi rekan-rekan media Pak Kabin yang saya hormati Kegiatan ini sebetulnya merupakan Rakaian kegiatan yang ada di Mata Salsana Korban Kemudian awalnya Adalah melakukan Merekam video Yang dianggap Video itu melecekkan Kepada seseorang Yang tentunya Dampak dari video itu Mengakibatkan Video yang kemarahan Bagi yang lain Dan kemudian Dilakukanlah kegiatan Ada momentum Kegiatan melaksanakan Kegiatan debat-debat Di salah satu Stasiun TV Swasta di Jakarta Momen inilah yang kemudian Dilaksanakan Kegiatan penesukan Video yang tadi sebagai Yang mengimbulkan amarah Kemudian direncanakan Dilakukan kegiatan tersebut Dan kemudian Pada tanggal 7.07 November kemarin Kurang lebih Jumlah 18.30 Kemudian dilakukan Institusi Terhadap yang bersangkutan Mengingat Dibatkan di Apakah yang bersangkutan Mendapatkan hadiah Betul Walaupun jumlahnya Tidak terlalu Sebelumnya Sebesar Kurang lebih Satu setengah Juta 500.000 Sampai 500.000 Sampai Jadi merupakan Sampai Rangka yang Dibatkan Dan Rangka Media Dan juga Semuanya Ini juga Satu di bawah Potensi ini bisa terjadi Wilkada Dan juga Berapa tempat Dan sangat Memungkinkan Kegiatan itu Juga dilakukan Di Jakarta Untuk itu Para tim sukses Dan lain sebagainya Supaya Kejadian ini Tidak terjadi Lagi Di Jakarta Untuk sama-sama Mengingatkan Para tim sukses Masih-masih Dianggap Menjelekkan Kepada Salah satu Password Pada Pelaksanaan Wilkada Di Makassar Berkata-kata Sekalian Kita tidak Terkait Dengan Perkaitan Wilkada Tetapi Pidananya Terjadi Di Jakarta Lokus Belitinya Terjadi Di Jakarta Kita tidak Melihat Respekt itu Tetapi Itulah Semuanya Ketujian Dan Upaya Yang dilakukan Pihak Kepolisian Adalah Menyibit Satu Tidak Kejadian Yang Lokus Belitinya Berada Di Bilayah Hukum Bidiri Yang Inko Temen Suruh Besin Aja Saya Saya Mau Inko Temen Yang Disana Disuruh Besin Aja Biar Saya Mau Hi Biar Biar Lokus Biar Biar